satu aplikasi yang akan digunakan oleh pengawas TPS nanti pemilu 2024 yaitu adalah aplikasi Siwaslu nah disini teman-teman saya akan memberikan sedikit informasi bagaimana cara menggunakan aplikasi Siwaslu untuk pengawas TPS nanti nah nanti aplikasi Siwaslu ini teman-teman akan ada di playstore playstore hp android ya teman-teman dan nanti teman-teman bisa langsung install ini contohnya ini aplikasi Siwaslu tahun 2020 teman-teman nah bentuknya seperti ini jadi teman-teman untuk mendownload dan instalasinya itu hanya cukup menggunakan hp android kemudian nanti membuka playstore dan cari Siwaslu 2024 ya karena ini yang 2023 jadi 2024 belum ada karena teman-teman juga sebagai pengawas pemilunya belum dilantik nah kemudian seperti biasa teman-teman akan klik install kemudian pasang nah kemudian selanjutnya teman-teman nanti akan ada yang namanya registrasi ya pastikan teman-teman posisinya misalnya sebagai pengawas TPS ya jadi kalau sebagai pengawas TPS nanti memilih registrasinya sebagai pengawas TPS pemilu 2024 kemudian nanti teman-teman isi data pengawas dan simpan setelah konfirmasi klik OK jadi disini teman-teman nanti akan mendapatkan email dan juga sandinya dari Bawaslu teman-teman ya atau dari Panwascam setempat nah yang harus teman-teman isi nanti setelah teman-teman masuk daftar disini aplikasinya nah teman-teman registrasi dulu ya pengawasnya disini nama lengkapnya siapa jenis kelaminnya siapa kemudian masukkan nomor HP email dan masukkan password yang baru yang mudah teman-teman ingat ya barulah disini klik daftar jadi ini untuk registrasi awal disini daftar untuk mendapatkan akun pengawasan TPS pemilu 2024 seperti itu teman-teman ya jadi aplikasinya seperti ini seperti yang ada di handphone nah kemudian setelah teman-teman beres lakukan registrasi pengawasan atau pendaptaran akunnya teman-teman seperti yang kayaknya tampilannya akan seperti ini ya tidak akan ada banyak perubahan kemudian nanti teman-teman mengisi pom pengawasan nah nanti ya ini bisa teman-teman lakukan pada saat teman-teman melakukan pengawasan di tempat pemungutan suara pada saat tanggal 14 Februari jadi ada beberapa alat bukti foto yang harus di teman-teman dokumentasikan ya karena ini akan digunakan oleh panwasdes dan juga panwascam untuk laporan ke bawah selu nah nanti akan ada format seperti ini teman-teman ya gak tau format yang 2024 itu sama atau tidak form A1 contohnya terjadi kegiatan kampanye di masa tenang kalau tidak ya ini mungkin dipilihnya tidak ya terdapat alat peraga kampanye yang masih terpasang di masa tenang jadi kalau masih ada baligo yang terpampang kemudian masih ada yang lain yang terpampang gitu kan nah itu kalau ada ya kalau ada ya teman-teman tinggal pilih ini tombolnya ke ya kalau ada tapi harus ada bukti fotonya ya jadi kalau ada ini harus pakai bukti foto nah disini bisa teman-teman lihat bukti fotonya bisa dipoto langsung bisa teman-teman ambil dari media galeri yang ada di handphone yang tentunya sudah teman-teman disimpannya di hp kalau gak ada ya gak usah di klik ya gitu teman-teman ya jadi kalau jadi form A1 itu pengawasan masa tenang maksudnya itu pada saat masa tenang itu apakah masih ada praktek-praktek alat peraga kampanye atau APK ya yang masih tertempel di tempat TPS contohnya di kampung teman-teman TPS 1 apakah masih ada kalau tidak ada yaudah berarti disini checklistnya tidak ya di klik tombolnya tidak kalau ada masukkan beserta foto buktinya jadi teman-teman gak perlu bilang ke apa TPS pengawas TPS yang lain pengawas desa ya teman-teman cukup masukkan buktinya aja disini nah setelah itu nanti klik simpan teman-teman ya nah formnya itu ada A1, A2, A3, A4 diisi dengan menjawab ya atau tidak klik tombol simpan setelah selesai mengisi form dan mengisi data jadi seperti itu ya untuk pengawas TPS mengisi formulir pengawasan di TPS nanti ini pada masa pengawas tenang ya teman-teman kemudian selanjutnya formulir A5 nah ini adalah pada saat teman-teman melakukan pengawasan di tempat pemungutan suara tentunya ini setelah KPPS selesai mengisi formulir C hasil KWKnya ya atau C hasil untuk calon presiden kemudian anggota DVR, DPD, DPRD gitu ya teman-teman nah nanti teman-teman cukup disini itu nah ya mengunggah upload foto lalu klik simpan jadi teman-teman contohnya nih perolehan suara pasangan calon presiden contohnya presiden 1 nah nanti teman-teman tinggal dipoto aja nah contoh-potonya seperti ini teman-teman ini adalah contoh foto hasil pemungutan suaranya ya model C hasil PPW pemilihan presiden dan wakil presiden gitu ya nanti teman-teman tinggal upload aja di aplikasinya ini kan aplikasinya yang ada di handphone seperti ini contohnya ya teman-teman usahakan juga kuotanya pas ketika apa penguploadan itu harus ada kuota internetnya ya minimal diisi dulu gitu ya jadi supaya lancar pas ketika mengupload berkas dokumennya nah kemudian setelah ini selesai semuanya nah contohnya hasilnya seperti ini teman-teman contoh hasil model C hasil yang diunggah gitu ya ini contoh yang tahun 2023 jadi semuanya harus diunggah teman-teman ya nah mulai dari yang garis-garis mulai dari perhitungan kemudian perhitungan digitalnya juga harus di nah seperti ini ya kertas dipoto jadi yang sudah ditempelkan di ding-ding oleh KPS itu di teman-teman foto aja kertas dipoto lalu diunggah di form hasil rekap suara pada aplikasi si waslu nanti ya sesuai dengan level pengguna masing-masing sesuai dengan level teman-teman kan levelnya itu pengawas TPS nah nanti ini setelah diundah ini penting banget nanti akan digunakan oleh panwasdes, pkd dan juga panwaschamp jadi teman-teman disini tinggal upload aja jadi itu tugas utamanya ya di aplikasi nah jadi itu teman-teman tugas dari pengawas TPS cara menggunakan aplikasi si waslu untuk pengawas TPS pemilu 2024 nah ini nanti akan tentunya nanti teman-teman akan ada bimbingan teknis lebih lanjut untuk aplikasi si waslu 2024 tapi gambarannya seperti ini tidak akan jauh berbeda dengan aplikasi si waslu yang sudah dibuat di tahun 2020 itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan semoga ini bisa membantu nanti setelah dilantik teman-teman pasti akan ada bimbingan teknisnya ya tinggal beberapa hari lah kalau teman-teman gak sempat bisa tontonin channel youtube saya insya Allah akan saya informasikan apa saja yang harus digunakan oleh pengawas TPS pada saat pemilu nanti termasuk dari teknisnya kemudian tata caranya semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb